Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi, aku tuh udah lama banget gak upload youtube video lagi Like, it's been a long time since last time I posted some youtube videos And I think it's about karantina di Taiwan It was the moment aku balik dari Indonesia ke Taiwan Dan pada saat itu harus karantina Dan itu baru mau mulai pertama kalinya ngerasain kerja di Taiwan Nah, sejak itu aku udah vakum banget tuh Karena so many things happen Sejak dari adaptasi pekerjaan, aku harus masuk pabrik Dan sampai akhirnya aku resign Dan sekarang aku udah masuk ke perusahaan yang baru yang lebih gede lagi Which is salah satu anak cabang dari perusahaan terbesar yang ada di Taiwan Wow, great kan? Jadi di video kali ini aku mau mulai sharing ke kalian Gimana caranya, tips, and tricks untuk bisa survive the kerja di dunia Taiwan So, sebelumnya aku mau cerita sedikit dulu nih sama kalian Sejak aku kerja di Taiwan, masuk ke dunia sosialisasi Aku lebih banyak bergaul sama orang Taiwan Ketimbang sama orang Indonesia atau temen-temen internasional aku yang lain Nah, jadinya aku udah mulai belajar tentang budaya-budaya Taiwan nih Dan kalian tau gak sih? Kalau ternyata, mayoritas orang Taiwan itu punya pola pikir di mana Kesuksesan bagi mereka itu adalah Di mana kalian kerja di suatu perusahaan dan terus naik pangkat sampai di suatu pangkat tertentu Itu adalah definisi kesuksesan mereka Dan mereka tuh selalu ngarepin yang namanya bonus guys Dari setiap akhir tahun atau di setiap perkuarta Dan itu tergantung dari perusahaan masing-masing kalian kerja Disitulah definisi kesuksesan orang Taiwan pada umumnya Nah, tapi nih jangan salah Yang namanya kerja 9 to 5 itu gak segampang yang kalian pikirin Kayak cuma kerja, kerjain tugas selesai dan boleh pulang No, it's not that simple Yang namanya kerja 9 to 5 akan ada di dalam suatu team Dan namanya suatu team kalian harus banyak berurusan dengan temen-temen kerja yang lain Gak jarang dari kita semua banyak banget yang mengalami masalah sama ke-workers A.K.A. temen kerja kalian Buat kalian yang lagi kerja 9 to 5 Kalian ada di satu team Dimana temen kerja tim kalian itu menyebalkan Dan cuma bikin kalian sakit hati dengan kata-kata kasar mereka Pokoknya bikin kalian itu jadi gak punya semangat kerja di kantor nih Nah, aku punya tips beberapa cara buat kamu yang mengalami situasi seperti aku ini Dan bagi aku, dengan aku ikutin tips-tips ini, it really works Dan aku udah jadi lebih nyaman untuk kerja di kantor sekarang Bahkan jadi lebih happy Yuk, jangan lupa nonton terus video aku kali ini dan ikutin sampai habis Yang pertama, kurangi banyak bicara sama mereka dan kalo memang perlu bicara sama dia Ya ngomong yang penting-penting aja dan cuma urusan kerja guys Ketika kamu ngobrol atau bercanda sama dia Itu sama aja kamu tuh memberikan peluang atau kesempatan ke orang ini Untuk berkata-kata sama kamu atau membalas pembicaraan kamu Yang kita tuh gak tau kapan dia bisa ngomong dengan keluarin kata-kata yang menyakiti itu gitu loh Jadinya lebih baik kurangin aja pembicaraan sama dia kalo gak penting-penting banget Kamu yang dalam-dalam Dan tetap bersikap yang tenang aja mengatasinya Kalian jangan sampai langsung kelihatan marah atau emosi Pokoknya diem aja gitu Karena namanya dunia kerja Kecuali kamu emang udah mau resign dan emang udah mau keluar Ya kamu mau marah-marah, kamu mau berantem itu terserah Tapi menurutku namanya udah masuk dunia kerja Itu dunia sosialisasi beda banget sama dunia pertemanan Yang kamu bisa berantem sesuka hati Terus kalo mau membaikan-baikan, kalo musuhan-musuhan No, dunia kerja gak seperti itu guys Dunia kerja tuh lebih keras dari yang pada kamu pikirin Jadinya kalo memang dia menyakiti kamu Sementara kamu masih mau steady di perusahaan itu kan Demi kebaikan dan keamanan kamu sendiri Lebih baik kamu diem aja Dan ya, control yourself, deep breathing Atau tips lain, kamu anggap aja ada burung pipik yang lagi comel Yang macam-macam aja depan kamu Jangan pernah anggap kalo Gak usah anggap kalo dia tuh lagi ngomongin kamu Atau kata-kata yang kasar kamu Karena remote emosi kamu tuh ya di diri kamu sendiri guys Kalo seandainya gara-gara perkataan dan kata-kata kasar dia Terus kamu jadi kesel hari itu jadi bad day Berarti remote emosi kamu di dia dong Bukan di diri kamu sendiri Ya gak sih? Nah, tapi gimana sih guys? Kalo misalnya udah deep breathing Kamu udah berusaha untuk kontrol diri kamu sendiri Udah tahan nafas dan segala macem But it still doesn't work for you Nah, gimana caranya guys? Tips yang ketiga Kamu bisa kasih tau dia secara perlahan-lahan Nah, ini butuh keberanian yang besar sih memang Aku tau guys, it's not easy Tapi menurut aku ketika kamu lagi emosi Itu kamu diem dulu Sampai kamu udah cool off Kamu boleh deh pelan-pelan ngomong sama dia Hey, sorry I was mad at you because you said something 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 to me Ketika-tika workers kamu orang yang baik Ya, dia pasti akan ngerti kok Jadi, kamu sudah memberikan peringatan yang baik kepada dia dengan cara yang baik Kalo kamu bilangnya marah-marah ya Orang juga akan sakit hati loh Karena kan Mereka itu mungkin gak sadar dengan apa yang mereka ucapkan Dan apa yang mereka katain Jadinya harus kamu yang kasih tau bahwa Dengan dia berkata seperti itu Bikin kamu gak nyaman Dan bikin kamu sakit hati Jadi, dia bisa lebih kontrol lagi ucapannya Ketika ngomong sama kamu untuk ke depannya nanti Nah, yang terakhir Yang keempat Kalo seandainya Udah tarik nafas pun gak bisa Kamu pun juga Suopu-suko gitu Kayak Kamu pun juga udah gak bisa ngomong sama sekali Kamu udah gak bisa mengeluarkan pendapat juga Kamu gak punya keberanian untuk Mengupatakan perasaan kamu Ke kesalan kamu ke dia Gimana caranya guys Yaudah, diem aja Jangan dibawa berantem Jangan dibawa debat Tapi setelah kamu pulang kerja Olahraga Itu penting banget Kalo bisa yang High intense cardio Yang bener-bener bikin kamu tuh jadi workout banget Yang olahraga banget Kayak aku nih contohnya Jadi pernah sekali Temen kerja aku tuh ngomong kasar gitu Kata-kata aja menyakitkan lah Pokoknya buat aku Dan bikin aku kesel banget Tapi karena aku udah pernah tegur dia dulu Aku udah gak mau tegur dia lagi Jadi aku cuma bisa diem doang Aku gak bercanda sama dia Aku gak ajak dia yang ngobrol Pokoknya Kalo gak ada urusan kerja Ya gak banyak bicara Tapi ketika aku pulang kerja Aku langsung olahraga Body combat Yang bener-bener Mengurah energi aku Yang aku bisa mengeluarkan Semua emosi aku Sambil ngebayangin dia Dan aku tinju-tinju dia gitu Dan itu bener-bener Relief banget Mood aku jadi better Dan It works for me So itu dia Beberapa tips-tips Yang bisa aku kasih ke kalian Untuk menghadapi Coworkers-coworkers Yang menyebalkan Atau yang bikin sakit hati Nah kalian punya gak Pengalaman yang selupa kayak aku Dan mungkin punya cara Mengatasi yang lebih bagus Daripada aku Jangan lupa tulis di komen bawah ini ya See you on the next video Bye-bye